Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan mimak tulisan pendeta David Strustandi Surya Sutanto dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Seleksi berdasarkan Yesaya 4, Ad 1-6 Bersama saya, Carmela Natasya Febiani Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Allah Bapak kami, terima kasih untuk kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami Kiranya Engkau yang senantiasa memberi kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan dan menghidupi firman-Mu dengan baik Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa, Amin Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yesaya 4, Ayat 2 Saya akan bacakan untuk kita semua Pada waktu itu, Tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermayan dan kemuliaan dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput Nah, teens, pasti kamu tahu kata seleksi Dalam kompetisi seperti Masterchef, Indonesian Idol atau The Voice selalu ditayangkan proses seleksi dari awal Biasanya banyak hal unik yang terjadi pada saat penyeleksian di babak awal ini Contohnya, makanan yang ekstraordinari di acara Masterchef atau penyanyi yang suaranya tidak tepat nada Jika tidak sesuai dengan kriteria yang dicari oleh para juri, para peserta tidak akan masuk ke babak selanjutnya Inilah yang dinamakan seleksi awal untuk menyaring peserta Agar menghasilkan peserta yang terbaik Ya, saya empat menggambarkan keadaan bangsa Israel yang sudah porak-poranda Mereka mengalami kekalahan ketika diserang oleh bangsa lain Perempuan Israel yang tadinya sombong dengan memamerkan perhiasan di badan mereka Sekarang menjadi janda karena banyak laki-laki yang tewas dalam peperangan Bangsa Israel hancur berantakan karena hukuman dari Tuhan atas ketidaktaatan mereka Namun itu bukanlah akhir dari bangsa Israel Karena Nabi Yesaya melihatnya sebagai sebuah seleksi dari Tuhan Nabi Yesaya mengatakan bahwa mereka yang tertinggal di Sion disebut kudus oleh Tuhan Yesaya melihat bahwa Tuhan hendak membangun kembali kota Yerusalem bersama umatnya yang masih hidup Agar kota Yerusalem menjadi kudus kembali Itulah mengapa Tuhan menumbuhkan tunas kembali sebagai lambang sebuah kehidupan yang baru Tins kita dihadapkan pada pilihan untuk mengikut Kristus atau tidak mengikutinya Ada hal-hal penting yang harus dijalani untuk menjadi pengikut Kristus Karena itu agar kita hidup kudus di dalamnya Kita harus mengikuti Tuhan dengan setia Mari kita berdoa Tuhan disini kami hadir Meredahkan hati kami kepada-Mu Tuhan Seringkali memang hidup kita penuh dengan beragam pergumulan Beragam masalah yang membuat kami tidak mampu Tapi kami yakin disitulah kami ditempang untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi Engkau yang senantiasa menyertai dan berjalan di setiap langkah kehidupan kami Tuhan Ini doa kami Puji syukur kami panjatkan Amin Demikian renangan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!